selamat datang di game of ride kali ini kita akan mereview salah satu Vespa Surabaya yang katanya sih punya nyabu ya darat siapa lagi kalau bukan mas Danta perkenalan diri dulu lah ya nama aku Danta saya orang biasa-biasa saja gue juga punya kembaran kayak aku sama Iksan namanya Tata ya fotonya ini ya kalau ingin tahu ini fotonya sama-sama main Vespa kembar juga ya emang yang Tata main Vespa juga Tenggak jelas main 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 dari awal main Vespa dan ceritain dan oke main Vespa itu cerita lengkap ya dulu SMA kelas 10 tuh gak diboleh naik motor terakhirnya dikasih mobil buat sekolah habis itu mobil nah sekolah itu setelah terus karena telah terus akhirnya waktu kelas 11 iseng lah coba minta beli motor awalnya gak dikasih terus karena satu dan lain hal apa alasannya alasannya karena ya mau gak mau alternatif daripada telat terus dipanggil VK eh iya dipanggil sekolah terus akhirnya yaudahlah tapi kenapa mintanya Vespa gara-gara dulu kan zaman-zamannya anak jalanan sinetro anak jalanan oh iya lah kalau saya beli mogi ntar dikira ngikutin sinetro di tapi Tata kan naik R25 sih itu kan nah kalau itu beda lagi saya tidak tahu kenapa mau R25 akhirnya yaudahlah alternatifnya cari motor yang apa ya yang ganteng iya yang ganteng terus yang keren terus bisa diapain aja ya ini ketemunya Vespa karena menurutku Vespa itu bisa memikat hati yang ngeliat juga memikat hati para wanita ya tidak cuman wanita bapak-bapak juga setiap saya ke Indonesia wah Mas Vespa itu bagus ya tapi sering dibilang Scoopy yoi sering dibilang Scoopy ini Scoopy dua kali lipat akhirnya yaudah kita minta Vespa dan setiap apa naik Vespa itu eh ada kesan yang bangganya sendiri kan sekarang Vespa juga identik sama fuckboy ya biasanya dibilang iya sih tiktok tiktok tuh terus pakai kaos dewis terus pakai Vespa sepatu fans sepatu fans nah ini banget lah Boy Tata banget lah dan sepatu fans Vespa fuckboy banget lah ya ini Vespa Vespa Sprint Vespa Sprint tahun 2016 I get bukan pertama dan bukan yang terakhir I get tengah-tengah Oke eh ini kan sebelumnya warnanya kayaknya enggak bukan yang ini ya ya terus ini kan warna pabrikannya enggak ada kan ya di Indonesia ya warna apa gimana pun enggak ada warnanya ini repaint ini atau ini yang jual-jual ikan udah di repaint Mas itu Mas ceritain dong eh udah modif apa aja kalau ada modif yang sekarang terpasang atau yang udah pernah apa aja semuanya semuanya aja deh eh mulai dari atas ya dari atas ini sebelum repaint ya sebelum repaint dulu enggak ada gini enggak ada gilinnya belum ada terus akhirnya pasang gelioni terus lampu dulu pakai LED terus tuh ngerasa kalau malem sama hujan kurang terang-terang pake akhirnya balik lampu standar lagi terus nendel jelioni bukini ya itu ada ceritanya nanti-nanti saja diceritainya nanti ada ceritanya handle jelioni terus ini emblem khas apa di itemin iya beli yang hitam terus terus kenal pot kenal pot kenal pot kenal pot kelapa dulu sempet pakai ProSpeed tapi kurang kenceng suaranya terlalu adem akhirnya beli nemu di Instagram ini sebut tukunya nggak apa-apa nggak apa-apa ada di Instagram namanya apa ya Fespa murah itu kayak jual barang-barang bekas gitu nemu kalau ProLiner tertarik saya ProLiner lah coba nggak ada sih juga nggak ada di Facebook kok bisa ini atau nggak tahu nggak tahu ini kan bekas nggak tahu yang orang yang dulu mantep deh suaranya kenal pot kenceng banget ganggu tenang enggak ini ya suara-nya itu tadi suaranya abis itu apa lagi eh dulu velg juga karena kripe dulu sebelumnya bukan warannya warannya coklat warna bronze bronze warna ngeripin sendiri itu ha ngeripin sendiri nggak sih yang bronze tukeran jadi ini sebenarnya velg ini bukan velg saya tukeran dulu jadi ada temen ada temen pingin ngeripin nah sebelum ngeripin itu eh saya minat sama apa warna velg kayak bronze bronze kayaknya yaudahlah tukeran disitu apa oh ban ini satu-satunya ban yang apa satu-satunya barang yang bisa yang bisa saya banggakan di motor saya nih yaitu bannya bannya pakai Madzeler feel free up size ring ukuran 120 belakangnya 130 belakangnya 130 ini kan banyak abses nih ada kendala nggak kalau jalan kalau waktu jalan nggak sih waktu jalan malah makin enak cornering nya ya ya cornering udah cornering tambah berat nggak berat ya sedikit berat di setir enggak tahu tapi mungkin karena kayaknya komster ya kayaknya terus kata sempet benerin kan sempet kena komstir ya terus kata mekaniknya eh gara-gara abses tapi saya nemu di apa temen-temen saya yang abses juga enggak enggak pernah kena komstir tapi nggak tahu itu kata mekanik ya terus lanjut ke apa kirian Oh ya CVT 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 cuman ganti Delta klatnya malosi yang V2 enak nggak tariannya kalau gak tahu ya biasanya kan pakai CVT biasanya mainnya di tarian-tarian ya dulu kan sempet pakai roller Piaggio 10 gram kan sama naik sebelah sini agak beda kontras banget jadi kalau sebelah sini nafasnya nggak habis-habis tapi lama-lama-lama nggak seberapa lama sih tapi nggak sejambak iya 10 ya terus apalagi udah sih Oh sama kalau up-size pakai feel-free apa medzalo VV sparkboard yang belakangnya natap sobek udah sobek Oh iya iya sobek yang sparkboard dalamnya dalamnya terus apalagi ya udah sih itu aja busi palingan udah busi pakai apa busi yang merah ya apanya busi 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 bukan busing kalau kalau businya busingnya merah kan busingnya merah busing merah itu cuma ada Surabaya atas busing merah bikinan Om David merah ya tapi enak nggak mentul-mentul terus terus sekarang dan mesin mesin ya ya lumayan lah ber Jesse buat kota-kota topspeed tuh toplitive kira-kira kira Binnah Top bicarain Donc fit paling start same Time adalah 10 jessen ya 11 Jem fungo S52 ini kan warnanya udah diripin nih ini alasannya kenapa dan jadi ceritanya cukup panjang enggak apa-apa nih cerita Oke ngomong komomko jadi ceritanya tuh awal tahun baru 2019 kemarin kalau nggak salah 2019 atau eh 2019 ya awal tahun baru 2019 itu anda riding bareng sama Manasi ride terus malamnya tuh pingin banget ikut akhirnya nyuci motor tuh malem-malem warnanya oh iya warnanya dulu yang apa abu-abu doff gitu ya Hai kiri apa namanya eh kiri 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 nama Italia nama di dealer warna itu terus dicuci seret udah habis itu paginya tiba-tiba nggak itu nggak nggak pengen ikut nggak feeling nggak feeling nggak tahu kenapa enggak nggak nggak feeling ikut terus habis itu tiba-tiba kebaran saya tiba-tiba kebaran saya bilang oi ini motor mau ikut trading wah namanya kembaran ya mau nggak minjemin juga dibilang ntar ntar dibilang pelit gilang nggak akur gitu ya akhirnya ya udah akhirnya pinjemin habis itu sekitar jam 8-an itu baru bangun kan baru bangun jam 8 pagi baru bangun eh makan tiba-tiba dapet chat Wih dan sepuraneo wah hahaha kata-kata sepurane kata-kata ini habis itu habis itu kan cuman baca gitu kan di notif habis itu kirimin foto bajet wajib kirimin foto jatuh jatuh waaah nggak tahu dah masih ada atau nggak nggak tahu abis itu yaudah kira mau nggak mau ya nangis bro nangis beneran nangis sekarang bangun motor ini seperti kata garasi drift bangun ya bangun ini emang harganya gak seberapa ya cuman pakai hati bro bangun ya bro bangun ini pakai hati bro terus yaudah mau nggak mau ya sakit hati lah ya habis itu di repaint gimana disini MGRX dari repaintnya minta tolong MGRX karena ada beberapa part-part yang harus diganti dan saya mager nyarinya akhirnya saya minta tolong MGRX buat ngurusin semua ya terus kenapa repaintnya warna ini karena nggak tahu suka warna abu-abu aja terus nggak nganti STNK juga kan ya nggak nganti STNK juga terus karena apa ya warna ini aku nyarinya sebenarnya pinginnya hitam cuman aku nyari abu-abu yang paling gelap jadi ini abu-abu keberapa ya dari hitam itu keempat apa kelima dari hitam jadi ini kalau siang abu-abu kalau malem kalau malem nggak dilihat secara deket jadinya hitam itu udah gitu aja ceritanya terus dari semua itu yang rusak waktu itu spion spion waktu itu pakai bareng terus belum sempat beli lagi sampai sekarang akhirnya nggak pakai spion sudah setahun nggak pakai spion aman aman bro terus ini terus nah ini kenang-kenangan nih nih Zelleone Nih Zelleone masih kenang-kenangan habis jatuh Bangkok nih Zelleone habis itu apalagi ya udah sih itu aja ini kan sekarang lagi viral-viralnya apa Vespa di eh Fakboy kaos Deus sepatu van motornya Vespa kalau menurut Mas Danta gimana sebenarnya nggak bisa disalahin apa ya bisa disalahin orangnya nggak bisa di statement orangnya orangnya emang kebanyakan itu cowok-cowok jaman sekarang ya nggak gitu sebenarnya dan nggak bisa disalahin apa ya nggak bisa disalahin Vespa nya ya karena Vespa itu identiknya dengan hal-hal yang lucu sebenarnya tapi mungkin saya juga suka sama yang lucu paling ya eh mungkin nggak tahu kok atau sih kan buaya darat sih kan itu masih katanya kalau buaya darat tuh barang saya tuh buaya darat banget tuh buaya darat banget terus kalau menurut aku kenapa apa ya nggak bisa di identikkan dengan Vespa yang naik Vespa itu Fakboy sebenarnya karena apa ya ide apa karena statement itu mungkin mungkin dulu apa yang yang kata cc Fakboy itu mungkin orang-orang itu ngeliat yaitu kalau beli mogi dikira anak jalanan dipikirai niru sinetro anak jalanan padahal sebenarnya motor itu gugan pengaruh dari Fakboy atau enggak ya Fakboy itu dari orangnya sendiri orangnya sendiri contohnya ini contohnya ini ini dan itu itu yang belakang kameranya itu Fakboy belakang kameranya itu Fakboy jangan menyukasian yang nggak iya jadi aku kayak aku juga kecuali belakang kamera tapi punya pacar tapi bukan Fakboy yang berarti Fakboy bukan berarti Fakboy kan jadi apa ya tolonglah jangan ngejudge Vespa itu sebagai Fakboy itu janganlah kebanyakan soalnya anak Vespa itu kalem-kalem jangan di-date apa ya Fakboy aduh nggak punya uang buat pacaran eh kita tuh iya kita duit itu buat motor kan pacarnya ya ini oke jadi mas eh kira-kira total modifnya berapa nih buat jadi kayak gini bukan sombong ya tapi kurang lebih enggak dijabarkanlah satu-satu satu-satu ya kalau kita kan mahasiswa ya cari yang semang budget-budget on budget-budget on budget-budget jadi nih apa handwil Zeleoni ini nyarinya bekas cukup murah 600 ribu tapi kalau barunya 1,3 terus ini grill Zeleoni dapet bekas juga 600 600 semua ya ini iya 600 1,2 tapi kalau ini grill Zeleoni barunya 1,5 nggak tahu sekarang berapa setahu gue 1,5 kalau beli baru-baru mahal tapi sama aja padahal bentuknya mending bekas terus apalagi repaint-repaint-repaint-repaint kalau repaint-nya aja itu dapetnya 3,5 DMG red dapetnya terus full repaint-repaint nggak body aja itu kalau full sama ini develop dan lain-lain kecil-kecilnya ini sejuta dapet sejuta jadi total 4,5 ngecat terus sama sama 1,2 terus sama itu coating sempet coating tapi disini hampir juga sempet coating nggak usah disebut coating-coating kan ada umurnya terus apalagi ya kenal pot eh kenal pot bekas nih dapetnya ada umurnya murah cuma sejuta tapi suaranya mantap loh pelar-pelar CVT 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 Delta Clutch tuh berapa ya 2,5 kalau nggak salah Delta Clutch Malossi yang V2 2,5 dapetnya segitu nggak tahu ya sekarang berapa terus apa lagi ya Roller Roller Malossi eh dapet nih berapa berapa gram tadi 11 11 harganya ini sama ya kalau ini ya beda-beda gram itu sama ya nggak tahu nggak tahu kurang tahu soalnya ini dapet Roller ya Oh dapet-dapet dikasih thank you Om David habis itu apalagi ya udah sih wajib udah nggak ada lagi manik mas oh ya disclaimer aja kunci coklat jangan sampai ilang ya buat yang punya Vespa karena kunci coklat saya hilang dan Wow mahal bro sebenarnya ada yang murah tapi aduh enggak asli Vespa kalau asli Vespa sekarang 4 jutaan terakhir nanya kemarin Wah kunci coklat ya Vespa jangan sampai ilang ya teman-teman kalau hilang ya siap-siap aja lah ya dikualnya juga enggak mengurah nanti oke oke sekian video ngobrol sama Trisky Arsbananta Bayar Tarap Surabaya kalau ada salah kata ya kita minta maaf sekian videonya makasih ya jangan lupa like subscribe juga ya 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 ya